halo my love, my name is maha kembali lagi bersama aku di general reading kali ini pertamanya tentang siapa yang selalu menghayal tentang diri kamu jadi kamu tuh selalu berada di hayalan diri so this is collective reading diperuntukkan untuk banyak orang jadi energi besar-besar tidak dan energi besar vice versa aku percaya kalau kamu berada disini itu bukan kebetulan jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu timeless reading jadi kapanpun kamu tonton teraplikasikannya saat kamu nonton so, kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hi, gimana caranya fokus sama diri kamu sendiri sebutkan pertanyaan dalam hati tarik nafas, tahan hemuskan, tidak perlu ribet-ribet ya, maksudnya yang penting kamu itu terkoneksi sama diri sendiri, memahami diri sendiri semakin kamu paham hati kamu pengen apa semakin kamu bisa memilih-milih video yang pesannya untuk kamu yang mana so, aku bakalan langsung lihat si orangnya siapa kalau aku ngomongin soal zodiac cek some rising, venus, emphatic rising terutama kalau law of life cek venus and the moon di bird chart itu ada ada banyak sun, moon, rising, venus so, kita lihat orangnya siapa orangnya yang selalu menghayal tentang dirimu hello kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang membawanya tenang kalem, dan aku melihat dia juga sosok orang yang memahami cara mencintai orang lain cara memberikan kasih sayang dia orang yang egonya sedikit dia tidak sombong, tidak tinggi egonya terus kalau aku lihat disini kamu bersama dia hubungannya awalnya dari pertemanan disini friendship, i understand that a friend is in my life for a reason jadi dia memahami kamu dalam hidupnya dia itu ada maknanya bukan hanya hahahi datang aja gitu kamu bagi dia orang yang sangat bermakna sangat memiliki pengaruh dalam hidupnya dia kadang-kadang dia tuh suka mengamati diri kamu apa yang kamu lakukan itu menginspirasi dirinya disini the role of friendship i am attracted to those people who serve my highest good kamu dilihat sebagai sosok orang yang baik untuk kehidupannya dia yang positif untuk kehidupannya dia kamu memberikan dampak positif jadi kenapa dia menghayalkan tentang diri kamu jadi dia tuh suka menghayalkan kamu tuh ngelakuin sesuatu kenapa ya, gimana ya, apa yang kamu lakukan ya supaya di posisi sekarang jadi dia terinspirasi terus kalau dari love i commit to the practice of seeing the good in all things orangnya juga sebenernya naif ada sisi naifnya karena dia tuh selalu melihat sisi positif dari orang-orang jadi walaupun ada yang memanfaatkan dirinya atau walaupun ada yang tidak baik untuk dirinya dia tetap bisa melihat sisi positif dari setiap orang-orang yang henti dalam hidupnya dia jadi orangnya cukup punya positif mindset yang bagus kamu kemungkinan bisa dilihat sama Leo bisa di link sama Taurus atau Virgo disini aku melihatnya very calm orangnya juga pembawaannya tenang kalau kamu deket dia juga energinya tenang banget jadi kayak kamu berasa kayak istirahat gitu loh deket dia santai so aku bakal lihat lagi 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 so me more about who is this person than always they dreaming about the people watching this video kamu selalu berada di hayalannya ada the lion the key oke oke pertama yang yang harus dikasih tau adalah saat dia menyadari kalau dia mempunyai perasaan ke kamu dia juga agak shock agak tergejut oh my god ternyata kamu adalah orang yang selama ini dia cari gitu orangnya adalah sosok yang cukup sukses di pekerjaannya dia di kehidupannya dia di kehidupan pertemanan di lingkungan sosialnya dia juga cukup sukses kalau aku lihat disini dia juga seseorang yang bukan bukan tipe arogan ya walaupun dia punya kesuksesan jadi dia tetap bisa humble atau dia tetap bisa sederhana bersahaja kalau aku lihat disini juga energi melindunginya juga besar sekali jadi kalau aku lihat dia adalah seseorang yang mementingkan orang lain terutama orang yang dicintai dia untuk kebahagiaan untuk kenyamanan itu dia mementingkan orang lain contoh contoh misalnya dia pengen makan ketoprak nih gitu tapi dia tahu kamu gak suka ketoprak dia bakalan yaudah gak apa-apa gak usah makan ketoprak makan yang kamu suka aja gitu jadi dia tipenya seperti itu jadi dia tipe orang yang mendahulukan kepentingan atau keinginan orang lain dibanding keinginannya dia gitu terus kalau aku lihat disini ada community jadi dia ada ikut komunitas atau kalau kamu lihat dia dia selalu punya satu hari di satu minggu itu kegiatan sama temen-temennya dia cukup otentik ya orangnya jadi kalau aku lihat saat kamu ketemu sama dia saat pertama ketemu sama dia sifatnya atau kotaknya itu sama aja gitu jadi jadi dia bukan tipe orang yang suka pake topeng atau bisa pake topeng strangers box orangnya juga beruntung kalau aku lihat disini dia punya keberuntungan terus dia juga sangat disukain sama orang-orang walaupun kamu gak kenal nih sama dia contoh kalau misal dia ketemu orang baru pun dia gampang untuk bisa masuk ke dalam hidup orang-orang karena auranya yang terpancar itu aura yang bisa menenangkan dan memberikan kenyamanan terus kalau aku lihat dia juga sosok orang yang kuat kokoh terus dari energy the mountain disini aku melihatnya tuh lebih seperti kayak ke loner ya jadi dia suka sendiri apa-apa pengennya sendiri kalau misal ngomongin soal dia punya kesusahan atau dia ada masalah dia lebih baik menyendiri dulu menyelesaikan masalahnya sendiri jadi yang dia bagi ke orang-orang itu kebahagiaan aja kalau kesusahannya dia gak dibagi kamu bisa dilihat sama Virgo jadi orangnya juga dewasa pemahamannya dewasa dia bukan nih orang yang pilih-pilih temen dia sama siapa aja beri temen terus kalau aku lihat disini ada kayak ada sisi yang unik kadang-kadang orang anggapnya aneh atau kebiasaan-kebiasaan atau hobi yang unik atau aneh tapi itu yang jadi syirikasnya dia so aku bakalan lihat lagi dari tarot deck terus wait guys enjoy fun for all my god inggris i will see my ego so you can speak the truth show me more about who is this person dan always say dream of all the people who watch this video under the ten of cups dia deket banget sama keluarganya kemungkinan kamu bisa dilihat sama pieces Scorpio Cancer orang yang juga romantis kalau aku lihat dia juga fall in love with love jadi dia tuh sangat suka banget untuk hal-hal yang berbau romansa film-film romantis terus lagu-lagu yang romantis dia juga dia tuh pintar dalam membangun suasana romantis terus kalau aku lihat disini karena banyak banget water sign-nya jadi dia orang yang sangat sensitif jadi secara sensitif itu bisa menempatkan diri di perasaan orang lain atau di keadaan orang lain tapi karena energi waternya banyak kadang-kadang dia juga suka tenggelam sama perasaannya sendiri jadi orangnya baperan gampang terus disini ada di eight of coins financially ok finansialnya sangat bagus sukses di finansial juga kalau ngomongin soal segi kerjaan macam-macam ya kerjaannya ada yang di creative industry ada yang di industry kreatif ada juga yang di apa yang kayak bangun-bangun sesuatu itu kayak development developer atau architecture floor of coins jadi ngebangun-ngebangun sesuatu financially ok stabil terus kalau aku lihat orangnya sangat private dia itu mentingin aset dibanding kayak aku tuh harus pakai barang yang terlihat kayak ini loh aku kaya loh dibanding kayak gitu dia mendingan beli aset-aset aku ngeliat juga dia tipe orang yang tidak mudah untuk dia mudah banget untuk berteman tapi tidak mudah untuk kamu bisa masuk ke dalam hidupnya karena private nya dia kalau aku lihat dia cukup defensive tentang hal-hal private terus kalau aku lihat disini ini pertama laki beruntungnya itu di finansial beruntung banget disini itu ada 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 simbol kahu dia itu datang dari keluarga yang memang beruntung keluarganya beruntung jadi melahirkan dia sosok yang beruntung juga finansial ok terus dia juga sosok orang yang unik dibanding yang lain cara pandang pola pikir beda dari yang lain jadi keunikan itu emang agak sulit ya kalau kita untuk bisa memahami isi kepala orang tapi kalau misalnya ngobrol sesuatu hal yang dalam sama dia kamu bakal ngeliat tuh keunikannya dia dia dapat banget sama keluarganya dia dia juga sosok orang yang bisa dibilang gampang banget untuk jadi bucin terus kalau energy the eight of coins karena dia tuh suka berhayal jadi suka menghayalkan tentang keadaan-keadaan nanti kalau aku sama kamu gimana ya gitu dan dia orang yang cukup mampu untuk memwujudkan itu jadi contoh kamu adalah orang yang aduh aku pengen banget kayak candlelight dinner gitu dia orang yang mampu untuk memwujudkan itu dari segi finansial mampu dari segi effort juga pengen gitu secara energi saya paling icu terus kalau aku lihat physically ada sisi dia yang kayak workaholic ya jadi kalau ngomongin soal fisik itu kalau ngomongin soal style dia kebanyakan bakalan pake style-style yang style kerja gitu loh jadi tergantung sama pekerjaannya karena ya kalau ngomongin solo style kebanyakan di satu hari nih contoh orang-orang tuh kan biasanya yaudah baju kerja sampai selesai kerja ganti gitu kalau dia enggak nanti kayak sampai hangat sama temen-temen juga masih pake baju kerja gitu coba kita lihat lagi ya name of coins financially oke banget ini nih orang dia datang dari keluarga yang memang memberikan dia kenyamanan finansial terus disini dia juga sosok orang yang tidak mudah untuk dipahamin secara pola pikir jadi kadang-kadang dia frustasi sendiri kok orang-orang gak bisa memahami diriku ya jadi aku mulu nih yang pahamin orang gitu cuman dia oke gitu kadang-kadang dia ngerasa sedihnya sehari menyendirinya sehari abis itu udah fine gitu karena udah terbiasa cuman kalau energy the ten of swords dia juga ada sisi anxiety jadi kalau aku lihat karena dia loner kalau dia berada di dalam keadaan yang hidup pikuk gitu jadi kayak banyak banget dia tuh kalau ngobrol berdua itu bakal lancar tapi kalau banyak banget yang pengen ngobrol sama dia di satu momen dia tuh kayak punya kecemasan sendiri gitu so tell me more about who is present kita bakalan lihat lagi at the energy the empress orangnya kalau aku lihat dia sosok yang dekat sama mother figure atau sosok ibu abundant sekali jadi makmur sekali hidupnya secara kemakmuran finansial atau secara mentalnya terus disini ada energy to of swords dia adalah sosok orang yang tidak mudah untuk kayak ayo sama aku gitu jadi kayak tidak mudah untuk bener-bener melakukan sesuatu hal yang kayak pasti jelas jelas itu dalam arti aku mempunyai perasaan sama kamu ayo jelas nama aku dia tuh gak bisa kayak gitu dia tuh bisa nya cuma memberikan sinyal-sinyal secara tipis energy the world dia orangnya juga suka kepoin orang lain jadi dia bakalan suka kepoin kamu dan every time setiap kamu kayak nge-post sesuatu di social media terus dia tuh selalu berhayal lah gitu tentang apapun itu terus kalau aku lihat dia menilai kamu bukan hanya langsung dari obrolan kalian berdua ya tapi kebanyakan memang dari social media gitu kebanyakan dari kalian itu memang ketemu orang ini di social media juga tapi itu untuk kebanyakan cuman sisanya lagi lebih seperti kayak dari pertemanan tapi tidak jelas nih dalam keadaan secara realita dia tidak jelas menunjukkan perasaannya cuman kalo dia melihat social media kamu itu kayak itu perasaannya semakin tumbuh semakin tumbuh kenapa dia semakin tumbuh rasanya karena ini sing kepo it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all jadi kalo ini adalah sebuah validasi kamu aman kok kalo misalnya kamu jatuh sina sama dia terus kalo aku lihat disini dia adalah seseorang yang bukan memanfaatkan orang lain dia bukan tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain jadi saat dia memang mau membantu karena niatnya memang niat pure untuk membantu gitu jadi kebaikan yang dilakukan sama dia dia itu tidak ada niat terselubung gitu retweet it's time to disconnect from the world kadang-kadang kita harus menarik diri kita dari hero pikuk sekitaran kita agar pemikiran kita lebih clear lagi jadi saat kita ngeliat situasi atau berhadapan sama sebuah situasi kita dapat memutuskan sesuatu hal memang pure dari diri kita sendiri tidak terpengaruh dari dunia luar sarannya liburan bareng jadi aku akan lihat lagi dari sini intuisinya kuat intuisinya tajam sunglasses dia suka pakai kacamata warna hitam mengutamakan kebebasan dia suka kebebasan shorty tinggi tan tan skin kulitnya itu dia lahir dengan kulit yang mungkin putih tapi karena banyak kegiatan dan aktivitas di luar jadi banyak menggelap gitu kulitnya menggelap cuman disini ada shorty dia suka pakai kalau misalnya aku ngeliat disini dia tuh orang yang suka pakai lengan pendek saat beker dia juga suka pakai lengan pendek terus kalau aku lihat disini untuk kalian yang berhubungan sama siapapun ya dia lebih prefer kalau rambutnya dia tuh pendek cuman ini kalau untuk yang mas berhubungan sama maskulin ya rambutnya pendek terus kalau aku lihat disini ada jarak antara tinggi kamu sama tinggi dia mungkin dia lebih tinggi daripada kamu atau kamu yang lebih tinggi daripada dia jadi ada perbedaannya signifikan calm voice suaranya menenangkan bisa nyanyi nih orang jadi suaranya bagus simple pakaiannya juga simple ada sisi misteriusnya juga ini ada banyak rahasia juga so kita bakal lihat aku bakal lihat kenapa dulu ya kenapa dia selalu berhayal tentang dirimu 7 of swords 9 of swords evil swords semuanya swords ini kalau aku lihat pertama karena dia overthinking jadi kedua karena dia suka kepo dari rasa kepo nya dia itu yang akhirnya dia itu mencoba untuk kan orang kalau kepo terus-terusan mikir ya jadinya saat dia kepikiran sekaligus dia berhayal tentang diri kamu ada sebuah berita atau sebuah informasi yang dia dapat tentang diri kamu dia merasa kalau kamu adalah seseorang kayak memegang kunci untuk bahagian dia atau sesuatu hal yang misalnya dia bingung akan sesuatu dia menganggap kalau diri kamu tuh bisa menemukan jawabannya atau punya jawabannya gitu terus kalau jadi energy the two of swords kalau ngomongin kenapa karena memang panggilan hati cuman kalau aku lihat disini ada sebuah hal yang ya terpanggil di hatinya dia tentang diri kamu gitu intuisinya juga mengatakan tentang sesuatu cuman aku melihat disini dia belum terlalu bisa memvalidasi intuisinya tentang diri kamu makanya dia menggali menggali so aku bakal lihat the outcome of the situation the outcome of the situation ada the temperance six of cups ada ketenangan disini hubungannya ada hal atau berita yang akan mengujudkan tentang dirinya atau dia akan confess tentang sesuatu six of wands ini ada orang-orang sekitar yang akan ngebantu cuman kalau aku lihat dari energy six of wands ini keberhasilan di hubungan the five of pentacles dia melakukan sesuatu dia bertindak atau ya melakukan sesuatu tapi kamu gak terlalu menyadari kalau aku lihat jadi ibaratkan dia selalu ngasih sinyal tapi kamu gak nangkep sinyalnya dia tapi hubungan ini membawa keterangan cuman yang tadi aku bilang the tower ini bisa kamu taunya dari orang lain atau dari sesuatu yang kamu gali gitu loh jadi kamu tahu tentang perasaannya dia atau tahu tentang ya ada sebuah kejutan so this is your reading thank you for watching kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa box reading link ada di bawah nomornya di bawah harap sabar ada antrian thank you yang sudah sabar kalau misal kamu mau request silahkan komen di bawah kalau misal kamu suka video ini boleh like, komen, dan subscribe jangan lupa share jangan lupa nyalain loncengnya jangan lupa like, komen, dan subscribe